Tampak sore itu suasana mendadak lebih ramai dari biasanya. Masyarakat terlihat berkumpul untuk menyaksikan permainan sepak bola antar pelajar yang juga diikuti oleh Presiden Jokowi bersama beberapa menteri. Mengenakan setelan olahraga kaos berwarna putih dan celana pendek berwarna merah, Presiden Jokowi bermain bola bersama sejumlah pelajar di lapangan sepak bola Sorido Biak, Numfor, Papua pada Rabu 22 November 2023. Sangat memberikan apresiasi atau yang luar biasa buat Bapak Presiden karena sudah mengunjungi kampung kami dan juga sudah bermain di dalam lapangan kami. Kondisi lapangan hari ini boleh dikatakan adalah lapangan belang-belang. Kenapa belang-belang? Karena kondisinya tidak begitu bagus, tetapi Pak Presiden bisa injakkan kaki di atas ini. Harapan kami dengan adanya lapangan ini banyak melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Salah satunya Kelly Sroyer yang sudah pecahkan rekor di Timnas. Presiden Jokowi tampak antusias bermain sepak bola bersama para pelajar. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh para pelajar berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak, Numfor saat berusaha menggiring bola dan mencetak gol. Tak berlangsung lama sejak permainan dimulai, Presiden Jokowi pun berhasil mencetak gol pertama dalam permainan sepak bola itu. Melihat hal tersebut, sontak masyarakat dengan penuh semangat memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Para pelajar pun tidak kalah semangat dan berhasil menyeimbangkan kedudukan dengan skor imbang hingga akhir permainan. Dalam keterangannya usai permainan, Presiden Jokowi menuturkan bahwa tujuannya mengajak para pelajar bermain sepak bola bersama adalah sebagai bentuk motivasi kepada bibit muda sepak bola di sana. Presiden juga menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki skill dan potensi tersebut perlu dibangun sejak dini agar nantinya dapat berkembang dan ikut bertanding di tingkat nasional hingga internasional. Ya, kering-kering keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa menggulukan satu. Pak Ijin, Pak, ini kan sepak bola Indonesia kan tengah, makin gimilang lah, Pak. Ini kalau lihat tadi, Bapak sempat bermain dengan anak-anak, gimana sih, Bapak? Ya, memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah, usia dini, kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja, sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20, dan seterusnya. Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah, untuk memperbaiki skill, memperbaiki fisik, membiar tahan, apa, main untuk, apa, dua ronde, plus mungkin tambahannya, kalau fisiknya memang harus, harus berima, main bola itu. Pak, Ijin, Pak, ini untuk anak-anak di sini, panah anak muda di sini, Pak, motivasi dong buat mereka. Ya, tadi kan main bola, tadi memotivasi agar, agar anak-anak yang memiliki skill, yang baik itu bisa terdorong, termotivasi dengan baik. Kalau saya, arahnya ke sana, ya. Saya bangga sekali bisa bermain dengan Bapak dan juga terharu, terima kasih. Cita-cita saya jadi pemain timnas Indonesia. Saya sangat senang, saya bisa ketemu Bapak hari ini, saya bangga sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.